Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bercumpa lagi, lagi-lagi Bercumpa bersama saya Arief Ang Oke teman Ini dia Tanaman tomat saya Yang 3 minggu kemarin sudah saya Review teman, jadi ini udah Mulai berbunga teman, jadi teman-teman kalau tidak Pertanyaan boleh dibuktikan Video saya yang sebelumnya, yang 3 minggu Yang lalu, sudah saya review Cara menanamnya Yang media polybag kecil eblekan Nah ini yang Sudah 3 minggu kita lihat teman Ini sudah mulai berbunga teman Jadi pertumbuhan tomatnya itu memang cukup Cepat sekali teman Jadi teman-teman itu yang pertama itu harus Langsung disediakan ajir, jadi 1 minggu setelah tanam ini sudah harus ada Ajirnya ini, ajir kalau dibaca Teman-teman saya namanya lanjaran teman Seperti itu Itu ya teman, sudah mulai berbunga Ini berbunga, berbunga Di sana juga sudah mulai berbunga Jadi ini sudah mulai saya ditali-ditali Jadi kalau teman ini teman Harus telaten Jadi kalau sudah tinggi segini Kita tali lagi Jadi ini ajirnya itu Saya tingginya 2 m Seperti itu Jadi menurut saya itu Menanam teman itu kan Ada yang bilang Alaranya ribet Atau gimana Ya sebetulnya itu Tergantung Seleranya kita Sebagai seorang petani Jadi ribet pun Tidak masalah teman Kalau menanam teman Jadi kan teman kan ada ini Namanya tunas air Ini harus dipangkas teman ini Ini harus dipangkas Jadi diambilin teman ini Seperti ini Tunas-tunas ini diambil semuanya teman Kalau kunci nanam tomat Supaya pertumbuhannya lebih Tinggi Dan fokus ke pertumbuhan generatif Yang di bagian sini teman Jadi kan ini Pertumbuhannya itu Masih mau tinggi Jadi ini kan ada cabang yang satu ini Ini harus dihilangkan teman Hilangkan seperti ini Atau pakai pisau Pakai itu boleh Pakai gunting Pakai tangan juga gak masalah Seperti ini Ini diambil Jadi sisakan ini Nanti ini ditali sama ajernya Supaya dia pertumbuhannya tinggi Tinggi-tinggi Seperti itu teman Untuk Masih pertumbuhan seperti ini Supaya Ini kan pertumbuhannya nih Ini ada Sudah mau berbunga Ini berbunga lagi Jadi terus seperti itu Dilebat teman buahnya Padahal itu teman Saya menanam tomat ini Tanpa pengolahan lahan teman Jadi ini kan bekas tanaman cabai Yang dulu itu cabai Kawit merah atau CRM Di bedengan seperti ini Saya tinggal Kasih ini pupuk aja teman Kita buat lubangan Untuk pupuk media dasarnya Sebelum tomat ini ditanam Jadi saya menggunakan cm Kalau cm itu pupuk dari ayam petelur Yang itu teman Yang udah jadi Jadi udah Kalau disininya udah mubur lah Seperti itu Untuk menanamnya tomat Kalau cabai kan Satu lubang ini ke lubang ini Jadi kalau tomat Dari lubang satu ini Dilewati lubang yang satunya Jadi Jadi gak boleh terlalu kerap Seperti itu Jadi harus ada jeda Sisakan satu lubang Ini kan ukurannya itu kan Antara 40 cm sampai 50 cm Jadi ini Dari tanaman satu ke sini Ini ukurannya 80 cm Bahkan ada yang 100 cm itu gak masalah Atau satu meter Seperti itu Karena ini kan pertumbuhannya Nanti kan ini Seperti ini teman Kayak lebat Seperti itu Jadi supaya tidak berdesak-desakan Dan buahnya itu akan Berbuah dengan sempurna Dan bagus teman Jadi ini untuk ajernya pun Saya Usahakan Jangan yang ajir seperti ini Ini kan ajir yang Biasa ya kan Untuk Ibaratnya untuk Cadangan lah sementara Nanti ganti yang seperti ini Yang masih kuat teman Jadi kalau Tanaman comat seperti ini Ini kalau ajirnya Atau lanjarannya Tidak terlalu kuat Ini pasti akan roboh teman Karena ini ya Bebannya berat Kalau tomat seperti itu Ini juga Jadi ini akan saya ganti Saya kan udah Tuh Tadi kemarin sudah Eee Motong bambu Ini Udah tinggal ada berapa Ikat nih Kemarin udah Habis 7 ikat Ini Ada 5 ikat Jadi saya membuat Ajir ini Kurang lebih Seribu ajir Karena saya kemarin Beli 3 eblek Yang 3 minggu Yang lalu Jadi 1 ebleknya Itu kan ada 360 bibit Jadi yang kurang lebih Seribu Lebih lah teman Karena kemarin Ini 3 ebleknya Sisa Jadi saya Ajirnya Cuma Seribu lah Seperti itu Ini kalau ke teman-teman Bersaya ini kan Saya ini belum pernah Ada pupuk susulan Teman Cuma pupuk dasar Siap aja teman Cuma Terus saya semprot Dengan penyubur Dan fungisida juga Untuk Pupuk susulannya Belum teman ini Belum ada Ponska Ataupun orea Ataupun dengan garam Itu belum Jadi saya Sebentar lagi Akan saya pupuk Susulan teman Ini sedang memakan Nutrisinya Dari siap itu sendiri Jadi nanti Kalau ini sudah Saya Beres Saya ikat-ikat Diajer Ini pasti akan Saya kasih Pumbuk susulan Karena disebelahnya Itu kan Jesim Jadi tebang sari Seperti itu Jadi kan Kalau nanam tomat Seperti ini Kan adalah Yang sisa Pastinya Kita memanfaatkan Untuk tanam ini Jesim Jesim lah Kalau disini Teman-teman Nah jadi Seperti ini teman Sering-sering Dari saya Tentang Tanaman teman saya Yang umur 3 minggu Sudah Mulai Ber Bunga Oke teman Saya Rima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses Para petani Indonesia Jangan lupa Bunga Sampai jumpa.